Meski dihadapi keterbatasan akibat pandemi COVID-19, Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Bersama Ninggali Narkoba, BNN Kabupaten Inhil, tetap menjalankan tugasnya dengan menggelar rapat koordinasi yang berlokasi di Aula Hotel Top 5 Tembilahan. Berlangsung pada Rabu pagi 7 Oktober 2020, acara ini bertujuan untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Rakor dibuka secara resmi oleh Bupati Inhil H.M. Wardan. Dalam paparannya, Bupati menjelaskan, Inhil merupakan daerah rawan sebagai jalur masuknya narkoba. Oleh karena itu, Bupati mengharapkan semua pihak dan lapisan masyarakat dapat bekerjasama dalam mencegah peredaran narkoba di Inhil. Tentunya, bersama pimpinan daerah, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedikit-sedukinya, menyampaikan peranggaan atas diselenggarakannya, kegiatan yang saya pikir merupakan dari disampaikan merupakan kegiatan krusiditas, kegiatan tahunan yang setiap tahun dilaksanakan kegiatan terapas koordinasi, kemudian dilaksanakan dengan aktivitas kegiatan dialog teraktif seperti ini. Sedikir memang, apa yang dilaksanakan oleh pemuda BNN ini perlu untuk dilaksanakan, terutama dalam upaya kita, bersama-sama, bagaimana? Memperantas, mungkin tidak memerantas, mengurangi, mengurangi berkembangnya narkoba yang ada di Kabupaten BNN ini. Kita tahu daerah kita, Kabupaten BNN ini, umpakan daerah yang rawat. Dengan kondisi alam kita, yang terdiri dari lautan, daerah harian sungai, juga darahkan yang banyak pelakuan-pelakuan tipu dan lain sebagainya sumber untuk masuknya narkoba di daerah kita ini sangat-sangat besar sekali. Maka untuk itu, upaya kita dalam langkah-langkah berantas narkoba itu tidak bisa hanya BNN, pemuda BNN saja, ini perlu untuk mendapatkan hubungan sejauh bersama-sama dari semua. Jadi sangat tepat, tema yang dianggap pada hari ini. Jadi semua lapisan, semua lapisan masyarakat, semua lapisan organisasi, semua lapisan komponen-komponen, ini mari kita bersama-sama, bergerak bersama-sama. Membuat aksi bersama-sama, memerangi narkoba. Selain Bupati, Rakor juga dihadiri unsur Porkopimda, pejabat terkait, dan mahasiswa Inhil. Dalam sembutannya, Ketua DPD BNN Inhil, Mahmudin mengatakan, Rakor ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan sebagai upaya pencegahan narkoba di negeri hamparan kelapa dunia. Mahmudin juga mengapresiasi atas upaya Bupati dalam mewujudkan pembentukan badan narkotika Kabupaten Inhil. Pada kesempatan ini, tentu saya mengucapkan beribuat terima kasih kepada Bapak Bupati Indra Gendil, yang di Bapak Haji Muhammad Wardan, karena apa? Karena selamanya tidak pernah jemuh-jemuhnya memberikan pembinaan terhadap hormas-hormas, khususnya wabir khusus pemuda BNN Inhil. Perlu saya sampaikan, kegiatan ini tidak akan bisa terlaksana tanpa dukungan daripada Bupati, tanpa dukungan dari materi maupun secara materi. Terima kasih Bapak Bupati. Kemudian juga selanjutnya saya juga menyampaikan, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati, karena getolnya hari ini dan berkecetrasnya ingin mendirikan badan narkotika Kabupaten Indra Gendil. Kenapa? Karena dapat kami sampaikan, sekitar satu bulan yang lalu, Bapak Bupati Indra Gendil bersantar sekunder sudah berangkat ke BNP, membawa raskah akademis, menjumpai Bapak Brikjen Kredi untuk membicarakan kapan BNK yang terbentuk. Dan juga untuk itu, meskipun sebenarnya masalah pengusulan BNK ini tahun dari tahun 2012 sudah dipayangkan Bapak Bupati, namun yang namanya semua perjuangan tidaklah semudah membalikkan terapak tangan. Usai dibuka secara resmi oleh Bupati, kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif yang bertajuk peran semua lapisan dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Nirma Redisa, Angelina, dan Roni Afriansyah melaporkan untuk Gemilang Televisi.